Bapak-Ibu sekalian, 72 tahun yang lalu, Bapak Profesor Lafran Pane memperakasai berdiri HMI. Dan tangan yang lalu, telah kita tetapkan Profesor Lafran Pane sebagai pahlawan nasional. Bapak Profesor Lafran Pane lahir di Kampung Pangurabaan, kecamatan Sipirok yang terletak di kaki gunung Sibual-Buali. 38 km ke arah utara dari Padang Sidempuan, ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lafran Pane lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 5 Februari 1922. Beliau adalah anak ke-6 dari keluarga Sultan Pangurabaan Pane, dari istri pertama yang meninggal setelah 2 tahun Lafran Pane lahir. 5 orang saudara kandungnya adalah Nyonya Tarif, Sanusi Fane, Amring Pane, Nyonya Baharis Siregar, Nyonya Alihan Fiah, dan 2 orang saudara seayah, yaitu Nila Kusuma Pane dan Krishna Murti Pane. Dia adalah tokoh pendiri organisasi HNI atau Himpunan Mahasiswa Islam yang merupakan organisasi terbesar dan organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia. Ayahnya adalah tokoh partai Indonesia atau Partindo di Sumatera Utara. Sedang, Nenek Lafran Pane adalah adik dari tokoh ulama yang fanatik terhadap Islam, yaitu Seh Badar Rahman. Sebelum tamat dari Sekolah Tinggi Islam, Lafran pindah ke Akademik Ilmu Politik atau AIP pada bulan April 1948 setelah Universitas Gajah Mada dinegerikan pada 19 Desember 1949 dan AIP dimasukkan pada Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik atau HESP. Dalam sejarah Universitas UGM, Lafran termasuk mahasiswa pertama yang mencapai gelar sarjana, yaitu pada tanggal 26 Januari 1953. Dengan sendirinya, Lafran Pane menjadi sarjana ilmu politik pertama di Indonesia. Semasa di STI inilah, Lafran Pane mendirikan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, tepatnya Hari Rabu Pon 14 Regul Awal 1366 Hijriah atau 5 Februari tahun 1947 Masehi. HMI merupakan organisasi mahasiswa yang berasaskan Islam pertama di Indonesia dengan dua tujuan dasar, yaitu mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, dan yang kedua, menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Dua tujuan inilah yang kelak menjadi fondasi dasar HMI sebagai organisasi maupun individu-individu yang pernah dikader di HMI. Dalam rangka mensosialisasikan gagasan keislaman dan keindonesiaannya, pada Kongres Muslimin Indonesia atau KMI yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 20-25 Desember 1949 yang dihadiri 185 organisasi alim ulama dan intelijensi seluruh Indonesia, Lafran Pahni menulis sebuah artikel dalam pedoman lengkap Kongres KMI yang berjudul Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia. Sebagai Muslim dan sebagai warga negara Indonesia, Lafran juga menunjukkan semangat nasionalismenya dalam kesempatan lain pada pidato pengukuhan Lafran Pahni sebagai guru besar dalam bidang akademik ilmu tata negara pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, IKIP, Yogyakarta, Kamis, tanggal 16 Juli 1970, Lafran menyebutkan bahwa Pancasila tidak bisa diubah. Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun, ia juga tidak menolak beragam pandangan tentang Pancasila. Setiap tanggal 5 Februari, sebuah organisasi bernama Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI akan mengenang satu orang yang sangat berjasa, yaitu Prof. Dr. Lafran Pahni. Beliau kemarkasa berdirinya organisasi HMI, organisasi yang berjasa melahirkan banyak tokoh penting di Indonesia. Lafran Pahni juga punya andil besar dalam lahirnya proklamasi Indonesia. Lafran Pahni meninggal dunia pada 25 Januari 1991. Beliau meninggal dunia dan kini beliau dijadikan tokoh nasional, bahkan pahlawan nasional. inilah bagian besar, Terima kasih. 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 Terima kasih.